Intro 40 kali, bro, kita akan melakukan aktivitas tertentu itu diulang, diulang, diulang dan tanpa jeda, gak boleh jeda maka kita harus memegang tiga prinsip singkat saja, prinsip yang pertama apa? prinsip yang pertama adalah teman-teman semuanya, tujuan yang spesifik akan menonton Anda menuju kebiasaan efektif maka ini berhubungan dengan tadi di awal, kalau saya bilang di awal 88 orang gagal meraih resolusi yang sudah ditetapkan, 88% sorry, orang gagal meraih targetan yang sudah ditetapkan dalam setiap tahunnya karena yang salah bukan tujuannya tapi kebiasaannya yang tidak dibentuk untuk meraih tujuan sehingga kemudian tujuan dan kebiasaan ini satu hal yang apa ya yang saling erat hubungannya sehingga prinsip yang pertama ajalah tujuan yang spesifik akan menonton Anda menuju kebiasaan yang efektif menciptakan kebiasaan tanpa menetapkan tujuan juga jadi masalah makanya tadi saya bilang yuk teman-teman semuanya apakah kebiasaan Anda selama pandemi ini selaras dengan goals Anda kalau selaras Alhamdulillah kalau tidak selaras maka harus tinggalkan jadi ngapain juga tadi makanya ada yang bilang wasting time kang novi ya benar walaupun terkadang itu musuh Tuhan yang baik tapi kalau itu tidak selaras dengan apa yang kita sedang ingin raik maka ya marilah kita coba desain ulang agar kebiasaan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi yang pertama yang kedua prinsip bentuk kebiasaan itu adalah kebiasaan terbentuk dari practice and repetition ini penting teman-teman semuanya ketika si practice ini bertemu dengan repetisi ketika tindakan bertemu dengan pengulangan ini jodoh dua-duanya tindakan bertemu dengan pengulangan practice bertemu dengan repetition maka terbentuk habit tindakan dilakukan tanpa ada pengulangan gak bakalan jadi habit oke jadi kalau tadi ada yang punya habitnya ngafalin Quran ya kalau dihafalin cuma sekali dua kali ya gak bakalan terbentuk tuh habit baca Quran maka selain practice selain dikerjain apa itu benwujudnya activity-nya harus kita aku kerjain maka syarat yang kedua prinsip yang keduanya itu adalah kebiasaan terbentuk dari practice dan repetisi kuncinya di repetisi kuncinya di pengulangan 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 maka apapun practice-nya ini menarik nih apapun practice-nya apapun activity-nya selama dia bertemu dengan pengulangan maka itu akan menjadi habit kenapa saya bilang menarik karena otak kita tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk otak tidak bisa menilai ini bagus itu udah bagus selama itu diulang 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 maka otak akan merekam itu adalah kebiasaan makanya teman-teman semuanya hati-hati rebahan itu otak kita gak bisa bilang ya jangan rebahan ngapain rebahan enggak selama rebahan itu diulang 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 jadi main games keselama main games itu diulang 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 direpetisi jadi habit berbohong oke awalnya berbohong sekali berbohong dua kali berbohong ini praktisnya ya aktivitinya tindakannya tapi karena berbohong itu diulang 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 jadi otomatis sekarang kok ngebohong itu udah gak punya rasa bersalah lagi kok berbohong itu sudah sudah tidak ngerasa canggung lagi kok otomatis aja keluar dari dirinya begitu saja ya selamat berarti berbohong sudah menjadi habit bagi diri anda dan cukup orang lain akan menilai identitas diri anda adalah seorang pembohong saking seringnya dan saking sudah menjadi habit korupsi di kantor nih teman-teman bagi yang kantor awalnya mungkin ngambil spidol satu buah ke rumah dari spidol kecil naik di spidol gede dari spidol gede naik lagi tambah ke penghapusnya oh sedikit 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 karena direpetisi itu sudah jadi sudah jadi kebiasaan bagi diri kita kok rasanya kalau dari kantor pulang ke rumah gak bawa sesuatu kok rasanya ada yang kurang ya mesti aja ada yang dibawa entah itu spidol entah itu barang-barang kantor apapun yang lain yang bukan hak kita pada akhirnya numpuk jadi ada di rumah prinsip yang kedua kebiasaan terbentuk dari practice dan repetition selama ini ketemu jadi kebiasaan hati-hati marah sama anak sekali dua kali ya mungkin kalau tidak direpetisi gak jadi masalah tapi kalau sudah direpetisi cukup anak kita akan mengidentifikasikan diri kita oh abie yang pemarah oh umie yang pemarah bunda yang pemarah ayah yang pemarah yang ketiga teman-teman semuanya prinsip yang harus dipegang adalah perubahan kecil pada diri berdampak besar bagi kehidupan nah maka di design your habit ini saya tidak akan mengajak teman-teman ngerubah suatu hal yang gede cukup yang kecil aja dulu karena yang kecil ini akan berdampak besar bagi kehidupan kita tinggal sekarang waduh waktu saya tinggal beberapa menit lagi menuju jam 3 oke ini korasannya ngebut banget ya teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa nyimak dengan sama sesuai dengan yang diharapkan oke kalau tadi tiga prinsip yang sudah saya share boleh saya ulangin lagi ya untuk menguatkan sebelum kita bicara gimana pola habit itu terbentuk satu tujuan yang spesifik akan menuntun Anda menuju kebiasaan efektif jadi tetap bikin tujuan itu penting saya mau apa jadi apa saya apa yang akan saya rai setelah ketika kita masuk ke new normal ini apa yang akan saya tempu apa yang akan saya dapatkan apa yang ingin saya dapatkan apa yang target-target yang ingin saya capai yang kedua kebiasaan terbentuk dari practice dan reputation hati-hati tindakan ketika bertemu dengan pengulangan akan menjadi habit yang ketiga perubahan kecil pada diri berdampak besar bagi kehidupan nah tinggal sekarang teman-teman semuanya gimana kah Novi ini caranya agar kita bisa mendesain ulang karena tadi ketika kita dicek diri kita oh ternyata masih banyak juga nih kebiasaan-kebiasaan yang tidak relevan dengan tujuan kita kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdampak langsung bagi perbaikan kehidupan saya di masa yang akan datang di hari esok ada tiga langkah mendesain kebiasaan langkahnya apa yang pertama define your goals balik lagi tentang tujuan tetapin dulu tujuannya kayak gimana yang kedua design your habit tujuannya jelas maka bentuk habitnya kayak gimana yang ketiga adalah communicate it kita akan bahas satu persatu ya define your goals ini yang pertama teman-teman semuanya kita tentu menginginkan bahwa habit yang kita bentuk kebiasaan yang kita punya adalah kebiasaan yang mendekatkan kita kepada tujuan kita yang mendekatkan di kita kepada target-target kita kebiasaan yang akan mendekatkan kita kepada posisi ideal yang sudah kita idam-idamkan apapun itu setiap orang pasti beda-beda goal sendiri saya pasti beda dengan Mbak Bani goal sendiri saya pasti beda dengan Mas Aziz goal sendiri saya pasti beda dengan Mbak Asri dengan setiap orang yang hadir dalam webinar kita yang hari ini maka teman-teman semuanya sebelum kita ngedesain habit kita kebiasaan kita maka yang paling penting itu adalah mendefinisikan dulu aku pengen ngeraih apa ini penting pengen langsing maka harus bikin kebiasaan yang menunjak bahwa saya menjadi apa namanya yang akan menghantaran saya menjadi seorang pribadi yang langsing ini langsing bukan hanya sekarang itu bukan hanya goalsnya para ibu-ibu ya bapak-bapak juga sekarang goalsnya mungkin sebagian dari kita pengen kembali melangsingkan dirinya mohon maaf Mas Nanda jangan kesinggung ya Mas ya Mas Nanda masih hadir oke tentukan dulu apa yang ingin saya raih baru setelah itu designer goals karena V memang penting banget menetapkan tujuan oh ya penting banget dong teman-teman semuanya ini analogi sederhana adalah ketika teman-teman buka aplikasi Maps saya yakin teman-teman udah sering banget nih buka aplikasi Maps kan selalu ada dua hal yang harus diisi disitu beneran gak your location sama destinasinya mau kemana lokasi saya sekarang dimana dan kamu mau kemana kan gitu ya dua-duanya kalau diisi salah udah pasti diarahkannya ke tempat yang salah jangankan dua-duanya salah satu salah teman-teman ngisi lokasinya bener salah netapin tujuan ya Maps ini bakal ngarahin ke tempat yang salah maka apa yang harus dilakukan ya dua-duanya harus bener lokasi dimana teman-teman hari ini lagi di mana kemana teman-teman mau melangkah tujuan mana yang teman-teman ingin capai ini harus jelas kalau ini jelas maka Maps akan menunjukkan arahnya menunjukkan jalannya bahkan bukan hanya menunjukkan jalannya disitu tertera juga waktu tempuh kamu untuk sampai ke tujuan butuh waktu 15 menit kamu untuk sampai ke tujuan butuh waktu 10 menit teman-teman ya sama lah kehidupan kita juga kurang lebih seperti itu untuk urusan nyari lokasi aja harus detail dimana teman-teman posisinya hari ini dan teman-teman melangkah betapa untuk urusan kehidupan juga harus lebih detail kan nah makanya yuk mari kita coba fikirkan hari ini bakda pandemi ini atau ketika masuk nyonormal ini apa sih capai-capai yang pengen teman-teman raih gak usah yang gede-gede ini kita tidak sedang berbicara visi kalau visi itu gede banget ini mah tujuan-tujuan kecil lah ya goals-goals kecil yang teman-teman pengen raih misalkan tadi pengen hafal Quran misalkan tadi pengen menurunkan berat badan misalkan tadi pengen naik omsetnya Tengah Novi karena saya hari ini seorang pedagang aku pengen misalkan apa ya membaca buku tiap bulan satu dan lain sebagainya nah maka tetapkan dulu tujuannya semakin jelas tujuan semakin jelas kita ngedesain habit apa yang akan mempermudah kita memperingan jalan kita menuju tujuan yang sudah kita kita tetapkan nah langsung aja deh sekarang teman-teman boleh mari kita berpikir mari kita merenung mari kita bertanya pada diri kita apa sih sebetulnya target yang ingin teman-teman capai di era new normal saat ini kalau yang mau berkenan share di chat room silahkan bagi yang apa ya nulisin di rumah di kertasnya boleh oret-oretan sekali lagi mari kita berpikir liaran yang normal ini apa sih targetan goals capaian yang ingin teman-teman raih gak usah yang gede-gede yang kira-kira bisa kita kerjain yang kira-kira bisa kita tempuh karena kita tidak sedang berbicara visi yang panjang tapi hal-hal yang kecil mungkin untuk jangka waktu 2-3 bulan ke depan pengen naikin omset pengen membaguskan hubungan saya dengan keluarga di rumah pengen punya pekerjaan baru dan sebagainya yuk langsung aja waktunya 2 menit ya mas Aziz ya silahkan teman-teman boleh share di chat apa sih targetan yang teman-teman pengen raih di era new normal saat ini menulis buku menulis 2 buku keren tahun ini nyelesaikan buku sendiri lalu sarjana amin dan lagi yang lain ingin menaikkan omset penjualan berapa nih mas Riki gak usah di chat juga gak apa-apa ya penting mas Riki udah semakin yakin apa sih berapa nilainya gitu ya target saya di akhir tahun ini buat buku kedua bikin program oh kang Dimi masya Allah ini guru saya ini kang Dimi bikin program IG Live sampai episode 100 masya Allah punya usaha baru menyelesaikan jurnal ilmiah dan buku populer punya satu modal pelatihan parenting ah ya Allah Mbak Ifang ini sebetulnya teman-teman semuanya yang hadir guru-guru saya semua eh saya jadi malu ya Mbak Irina oke enam bulan lagi lancing buku bisnis baru meningkatkan ilmu yang meluas konsisten bikin konten di IG oke oke kata ya mengantarkan anak-anak rajin dan kebiasaan belajar mengantarkan anak-anak rajin dan kebiasaan belajar oke launching buku self-improvement tubuh lebih sehat gue banget ini siapa nih tubuh lebih sehat dan bugar aduh 80 kilo wah Mas Nanto oh my god my friend mas kayaknya kita udah deketan ya mas udah deketan nih saya sama Mas Nanto saya udah daftar habit Kang Novi yang ditempa tapi info pelanjutnya belum ada ya oh ada Mas Alif Jatmiko insya Allah ada insya Allah pekan depan ya materinya berbeda sama yang hari ini tenang aja serapin menu aplikasikan income 10 juta per bulan sip oh Kang Rafi oke teman-teman saya gak bacain satu-satu ya gak bacain satu-satu tapi Alhamdulillah semakin jelas apa yang teman-teman pengen pengen kerjain pengen teman-teman kebut itu pengen di ya didirai dikerjain ketika masuk di new normal ini nah sekarang kalau teman-teman sudah sudah apa namanya sudah menuliskan Alhamdulillah sekali lagi mohon maaf yang tidak saya bacakan satu-satu tapi setidaknya saya berasumsi teman-teman sudah semakin clear apa yang akan teman-teman write nah teman-teman semuanya kenapa saya bilang tadi di prinsip bahwa kita tuh saya mengajak teman-teman tidak melakukan perubahan yang gede-gede karena biasanya terlalu bersemangat kita melakukan perubahan tapi gak ada satupun pada akhirnya dikerjain kenapa karena kita terlalu bersemangat untuk melakukan hal yang besar gitu ya maka konsepnya perubahan hanya satu persen saja karena satu persen ini teman-teman sebenarnya kalau dikerjainya terus-terus bakalan menambahnya gede banget saya ingat banget tuh dulu ketika nyantri di Darutauhid ketika saya nyantri di Aagim dulu tuh Al punya konsep 3M mulai dari sekarang mulai saat ini mulai dari hal yang paling mungkin bisa dikerjain konsep perubahan kadang kita terlalu bersemangat eh bikin konsep perubahan saking semangatnya itu gede banget dan pada akhirnya gak bisa dikerjain maka ada yang namanya konsep perubahan satu persen ini saya mengadopsi dari dari om James Clear ya jadi ada di bukunya beliau itu dia beliau mengatakan bahwa konsep perubahan itu gak gede satu persen tapi kalau satu persennya dikerjain pertambahannya satu persen ini efeknya gede banget disini ada yang jurusan matematika tolong bantu saya ini di bukunya si James Clear ini beliau bilang penambahan satu persen itu berdampaknya luar biasa bagi kehidupan kita begitu pula pengurangan satu persen pengurangan satu persen itu maksudnya melakukan tidak melakukan sama sekali bahkan kita apa ya pengurangan satu persen maksudnya ya kita makin 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 melakukan hal-hal yang tidak selalu dengan apa yang kita harapkan itu juga dari panggilan luar biasa contoh konsep perubahannya kalau kita melakukan perbaikan oke kalau kita melakukan perbaikan hanya satu persen saja penambahannya hanya satu persen saja penambahannya tapi kalau itu dilakukan selama satu tahun itu teman-teman akan menghasilkan 37 kali lebih kuat jadi kalau 100 100 persen ditambah satu itu berarti 1,01 ya setiap hari teman-teman melakukan penambahan perbaikan diri gak usah banyak-banyak satu persen saja kan ngefih yang mana satu persen ya terserah teman-teman mana saja yang paling mungkin teman-teman bisa kerjain satu persen saja jadi kalau 100 ditambah 1 1 kan berarti 1,01 pangkat 365 selama satu tahun ternyata itu hasilnya adalah perubahan bagi dirinya 37 kali lebih keren lebih besar lebih hebat sebaliknya sebaliknya kalau teman-teman melakukan kemunduran 1 persen kemunduran ya kalau tadi penambahan kebaikan 1 persen sekarang kemunduran 1 persen berarti dari 100 kita kurangin 1 persen berarti ada angkanya 0,99 pangkat 365 Mas Aziz pusing 0,99 pangkat 365 itu ternyata hasilnya 0,003 kalau tidak salah berarti akan jadi seperti itu teman-teman semuanya melakukan satu kesalahan kecil pengurangan 1 persen saja sudah menjadikan diri kita hampir ke titik 0 itu maksudnya ini mudah-mudahan kita pahami ya analogi sederhananya gini Mas Aziz pengen bugar pengen badannya apa namanya six pack misalnya gitu ya maka Mas Aziz kemudian memutuskan oke saya mau bikin habit setiap pagi push up 5 kali besok misalkan gara-gara hari ini udah ikut design your habit besok Aziz push up 5 kali pertanyaan saya kalau besok Aziz push up 5 kali di hari pertama apakah hari kedua Aziz langsung badannya keren? enggak enggak kan? ya enggak lah orang baru 5 kali push upnya tapi kalau push up 5 kali itu dikerjain setahun tanpa jeda 5 kali 5 kali 5 kali bahkan bisa jadi bertambah saya yakin di tahun di apa namanya di bulan yang ke-12 badan dirimu udah ada perubahan padahal perubahannya hanya kecil ini terkadang teman-teman semuanya ngeliat perubahan itu kita pengen ngeliat rewardnya itu langsung hari ini kerjain besok udah berubah gitu enggak seperti itu nabung Aziz nabung buat nikah sehari 50 ribu apakah di hari ketiga duitnya udah jadi 5 juta? kan enggak ya? tapi kalau 50 ribu itu dikerjain tiap hari pasti suatu saat akan sampai ke 5 juta itu yang masukin konsep perubahan 1% oke teman-teman ini enggak lama-lama ya kita kita lanjutkan nah kita masih ngomong tentang target nampakannya hubungannya apa antara 1% ini dengan tujuan nah tadi teman-teman semuanya sekarang-sekarang cek lagi tujuan-tujuan yang tadi sudah teman-teman share apakah itu ada dalam kendali diri kita atau tidak itu terlalu gede bagi diri kita apa enggak karena kalau kegedean kita juga susah untuk mengeksekusinya nah maka konsep perubahannya yang dikit-dikit lah tadi ada yang pengen nulis pengen apalagi tadi ada yang pengen nabung dan lain sebagainya ya oke kita lanjutkan nah sekarang selalu ketika kita tadi udah menetapkan ya berarti ini posisi ini sudah dilewati tadi teman-teman sudah menuliskan apa yang teman-teman ingin capai di era new normal ini mungkin ada 2 hal sebetulnya tidak harus target itu berupa targetan-targetan positif dalam tanda petik yang harus kita misalkan saya akan membaca 1 buku dalam 1 bulan saya akan menulis 1 buku saya akan menyelesaikan skripsi saya itu kan ingin menciptakan yang positifnya tapi jangan lupa teman-teman boleh melakukan menuliskan di define your goals itu adalah teman-teman ingin merubah habit negatif yang selama ini ada bercokol dalam diri kita misal bisa jadi teman-teman boleh aja nulisin di fase kita lagi ngomongin langkah pertama define your goals maka boleh teman-teman nulisin goals dirinya itu adalah menghilangkan kebiasaan stalking ketika bangun tidur ini teh pasti menjadi kebiasaan sebagian besar anak muda kita terkadang saya juga tergoda untuk itu jadi bangun tidur itu bukan baca doa bukan langsung ke kamar mandi bukan minum air segelas air putih bukan gosok gigit tapi nyari yang namanya gadget stalking stalking benar gak sis? iya sebelum tidur juga sebelum tidur dan bangun tidur ya jadi bangun tidur itu langsung nyari gadget terus kemudian lihat-lihat stalking stalking lihat IG lihat whatsapp eh gak kerasa 30 menit tuh kita mager disitu kalau ini jadi habit ini bahaya banget maka bisa jadi dalam define your goals ini teman-teman boleh aja nulisin menghilangkan kebiasaan stalking ketika bangun tidur misalkan menghilangkan kebiasaan marah pada anak ketika rewel misalkan boleh bagi para emak-emak yang sehari ini para ibu-ibu cantik jelita yang sedang menyaksikan live ini sehari ini boleh juga goals itu adalah menghilangkan bukan menghilangkan merubah habit negatif yang ada pada diri saya anggap fase ini sudah selesai ya teman-teman sudah membuat komitmen nah saya anggap teman-teman sudah membuat komitmen entah itu ingin membentuk habit positif atau ingin mengganti habit yang negatif saya anggap sudah clear kalau pun belum silahkan nanti di rumah di kamarnya masing-masing silahkan merenung yang pasti bahwa teman-teman harus punya menetapkan goals pribadinya apa yang akan teman-teman raih nah setelah define your goals setelah jelas tujuannya setelah ngerti aku tuh mau ngelakuin apa apa yang akan aku capai maka langkah yang kedua adalah kita benar-benar design your habit yang 88% di awal tadi sampaikan bahwa data di awal yang tadi saya sampaikan bahwa 88% orang gagal meraih resolusi tahunannya gara-gara goalsnya ditetapkan tapi habitnya gak dibentuk goalsnya dibuat bahkan panjang banget ya tapi habitnya gak dibentuk maka yang terjadi adalah goals tinggal goals target tinggal target tujuan tinggal tujuan karena tidak ada habit yang dibentuk untuk meraih goals tersebut Kak Novi apa bedanya habit sama action ya habit itu action tapi tidak semua action adalah habit menarik ya Kak Novi kan selama ini patternku itu adalah bikin tujuan terus kemudian ciptakan aksi aksi itu belum tentu habit tapi kalau habit udah pasti aksi kenapa? karena aksi itu bisa jadi dikerjainnya sekali, dua kali, tiga kali kesanannya udah malas udah dilupain actionnya itu tapi kalau udah jadi habit si action itu berarti udah melakukan proses pengulangan-pengulangan pada yang menjadi habit nah yang kita bentuk sekarang bukan hanya action tapi kita ingin menaikkan level kita si action itu bagaimana caranya agar menjadi menjadi habit bagi diri kita ketika sudah menjadi habit kita semangat gak semangat ini pasti kita kerjain kita termotivasi atau tidak termotivasi ini pasti kita kerjain kita malas apa gak malas ini pasti kita kerjain karena itu sudah menjadi habit yuk langsung aja nah teman-teman semuanya berbahagia untuk menciptakan habit maka yang harus kita rubah itu yang harus kita rekayasa ini balik lagi nih ke pola habit loop yang tadi sudah saya jelaskan di awal ada cue ada routine ada reward nah si cue dan reward ini melahirkan crafting crafting itu mengidam menciptakan membayangkan sesuatu hal yang enak bagi dirinya contoh lagi-lagi tadi bangun tidur tandanya cue-nya itu adalah bangun tidur pagi hari tanda yang selanjutnya adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati